Intro Pelarian, Maret, Tahun Kedua Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu berarti tidak bodoh Itu hanya berarti teguh pendirian Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati Sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian Meski dengan biadabnya kau bertingkah seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesan Tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku Kemudian kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram Aku pun dengan suka rela menjadi pameran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi Kau yang masih tenggelam dalam tenangan apa yang ingin ku selamatkan Telakanya aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa Padahal kau dan aku tahu aku mendambakanmu dan mendambakannya Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyali ku terkumpul untuk kau empaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lainnya? Ternyata menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata Kalau kau benar-benar menyayangiku Kau takkan menjadikanku juara kedua dari sejak awal Menjebalkan Aku ingin kau rindukan Aku ingin kau kejar Aku ingin kau buatkan puisi Lalu aku akan bertingkah tak peduli Agar kau tahu rasanya jadi aku Nyata yang menyakitkan jauh lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan Makhluk pencicilan bernama hati Mei tahun ke-2 Aku ingin memperkenalkanmu Kepada satu makhluk pencicilan yang tidak bisa diam bernama hati Kebetulan dia milikku Dan kebetulan juga dia mengejarmu Hatiku memang gila Sekuat apapun aku melarangnya untuk berlari ke arahmu Dia akan tetap berlari hanya untuk mengelukmu Tunggu dulu Sebelum kau beranjak pergi karena takut dengan kelakuan hatiku Biar ku teruskan ceritaku Hatiku punya sahabat baik Dia adalah makhluk berkacamata tebal yang berdirinya di sebelahnya Namanya pikiran Kebetulan dia juga milikku Mereka berdua bersahabat baik Dan hari aku lahir ke bumi ini Berbeda dengan hatiku yang pencicilan Pikiranku ini pendiam sekali Dia jarang rukun dengan hatiku Malah sering berkelahi Alasan berkelahi mereka kali ini tentu saja Karena hatiku ingin berlari ke arahmu Dan pikiranku kurang setuju Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu Dia akan berujung hancur Pikiranku yang sayang pada hatiku Tidak ingin sahabatnya itu hancur Sebentar Izinkan kami berunding Jangan dulu pergi Aku mohon Setelah lama aku menanti sosokmu Kau tangguh Aku suka itu Kita sama-sama pejuang Kau berjuang mencari jalan pulang Maka aku ingin berjuang menjadi rumahmu Karena ternyata hatiku betul Kau lah orangnya Pada akhirnya aku akan membiarkan hatiku Mengejarmu dan bercengkrama di sampingmu Memelukmu saat kau dekat Merindukanmu saat kau jauh Biarlah hatiku berpesta porah Biarlah aku ikat bersenandung gembira Sementara pikirku Aku yakin pikiranku baik-baik saja Duduk manis di kepalaku Berharap tak ada hal buruk yang akan menimpa hatiku Dan jika sampai hatiku hancur suatu saat nanti Aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan Untuk membantunya kembali semua Jatuh hati tidak pernah bisa memilih Tuhan yang memilihkan Kita hanyalah korban Kecewa adalah konsekuensi Bahagia adalah bonus Menjadikanmu poros semesta Mei tahun kedua Adalah malam yang membuat pagi Belajar bersinar Adalah hening yang membuat bising Belajar mendengar Adalah sejarah yang membuat masa depan Belajar menghargai Adalah luka yang membuat sehat Belajar bersyukur Adalah patah hati yang membuat jatuh hati Belajar mendarat Adalah kau yang membuat aku Belajar menjadi aku Dan disinilah aku Memutuskan untuk berterus terang mengenai segala yang terpendam selama ini Apapun reaksimu Aku sudah siap Aku lelah Sembunyi-sembunyi Memikirkanmu Mungkin kau pun sudah lelah Pura-pura tidak tahu Kalau aku memang memikirkanmu Lalu Lalu tinggi keharapanku Jika ingin bersanding di sebelahmu Walau persandingan tersebut Bukan semata-mata untuk mengingatkanmu Melainkan untuk membahagiakanmu Hanya itu yang terpenting Aku tidak datang untuk bermain-main Aku bukan mereka Sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu Mereka menyukaimu karena tampangmu Aku menyukaimu karena pemikiranmu Wajah akan menuah Tapi otak tak akan matang Mereka marah jika catnya tak terbalas Aku malah bersyukur Kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget Berbincang sambil bertatapan selalu lebih baik Mereka ingin merantaiimu Aku ingin terbang bersamamu Karena rasa hanya mengingat tanpa pernah mengetekang Mereka membencimu karena kau berbeda Aku akan membencimu jika kau berusaha Untuk menyeragamkan dirimu Kau unik seperti ini Tak perlu berubah untuk disenangi Mereka berusaha mengejarmu mati-matian Aku berusaha berjalan di sebelahmu Bagaimana bisa berpegangan tangan Kalau tidak bersampingan Mereka kesal karena kau terlalu sibuk Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu Karena mimpi adalah segalanya Melebihi rasa dua anak manusia Mereka berdoa agar bisa bersamamu Aku berdoa agar kau selalu bahagia Dan doaku selanjutnya adalah Semoga aku ada di dalam skema kebahagiaanmu Aku tidak mahir mengejar Tapi aku tak tahu cara menunggumu Aku tidak mahir berkata-kata Tapi aku tahu cara mendoakanmu Aku tidak mahir memberi saran Tapi aku tahu cara mendengarkanmu Aku tidak mahir melawak Tapi aku tahu cara membuatmu bahagia Aku tidak mahir memimpin Tapi aku tahu cara menuntunmu Aku tidak mahir untuk rela mati Tapi aku tahu cara hidup denganmu Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini Aku tidak bisa menjanjikan apapun Tapi selama aku mampu Mimpi-mimpi kita adalah prioritas Oleh karena itu Maukah kau bersanding denganku Akan tiba saja kita temukan alasan paling tepat untuk berjuang Jika telah tiba Genggam erat Sesuatu yang istimewa Tak akan datang dua kali Saat hati kita melebur Juni tahun kedua Mentari menyingsing Jufuk Timur Tangan kita berpegangan Bahasa terindah kita adalah keheningan Huruf terindah kita adalah kerinduan Kata-kata terindah kita adalah kau dan aku saling mendoakan Kita tak mampu mendefinisikan apa yang kita rasa Kita berdua hanya tahu bahwa ini indah Walau tak bernama Setelah malam demi malam Kau menahan perih meninggalkan masa lampau Setelah minggu demi minggu Kau mencoba untuk tidak lagi jatuh hati Setelah purnama demi purnama Aku tak jua henti menanti Kita memutuskan untuk mencoba Seberat apapun hidup Sehebat apapun berbedaan Kita memutuskan untuk mencoba Jatuh cinta memang tak pernah direncanakan Tapi membina sebuah komitmen Butuh perencanaan Mabuk kepayang itu mudah Kau hanya perlu mereguk sukacita sebanyak-banyaknya Yang sulit itu menghadapi resiko Terjaga dari mabuk tanpa ada siapapun di sebelahmu Jatuh cinta itu mudah Kau hanya perlu terpanas marah Lalu jatuh Yang sulit itu menghadapi resiko Berdiri sendirian dengan hati yang terluka Kasmaran itu mudah Kau hanya perlu senyum-senyum sendiri Setiap akan berangkat tidur Yang sulit itu menghadapi resiko Terbangun dengan hati yang patah Tanpa ada yang mampu merekatkannya kembali Kenapa aku mau menghadapi semua resiko itu? Karena duduk di sebelahmu sambil memandang matamu Merasakan jantungku ingin meledak Lalu melihat senyumanmu menghentikan duniaku Resiko apapun jadi tak berarti untuk ditempuh Bersamamu kesulitan-kesulitan tersebut menjadi tiada Kau bertanya mengapa harus engkau? Aku tidak pernah punya jawabannya Aku rasa tidak bisa memilih siapa yang patut kita taruh dalam hati kita Kau pernah meragu apa hebatnya dirimu Aku tak perlu menjawab Lihat saja bagaimana kau selalu mampu membuatku tersenyum Seburuk apapun hari yang kulalui Di belakangmu ada rasa sakit Di depanmu ada kisah baru Di sebelahmu ada aku yang tak akan pergi Kau hanya perlu mengubah caramu melihat Susah dan senang Jatuh dan bangun Gembira dan terluka Aku bersamamu Aku bersamamu untuk menuntun bukan menuntut Menggandeng bukan menarik paksa Mempercayai bukan mencuriga Membahagiakan bukan membahayakan Jadi jangan menyerah Jangan hari ini Tidak perlu bersama selamanya Selamanya itu terlalu lama Seumur hidup saja untukmu Itu sudah lebih dari cukup Dimensi setelah kedatanganmu Juli tahun ke-2 Pada tenangmu aku berlabuh Mengetahui sewaktu-waktu ombakmu dapat menentumku keras Namun aku tetap menambatkan jangkar Pada jinggamu aku berlabuh Mengetahui sewaktu-waktu gelapmu dapat membutakanku Namun aku tetap menambatkan jangkar Padamu aku berlabuh mengetahui sewaktu-waktu kau tidak baik-baik saja Namun aku tetap menambatkan jangkar Aku menambatkan jangkar bukan hanya untuk melihatmu sempurna Aku menambatkan jangkar untuk melihatmu Karena engkau lah batas atara Ibanjinasi dan realitas Rindu yang menyapa diantara nestapa Luka yang terbawa diantara gelak tawa Di sampingmu aku sanggup melewati pijar neraka Tak di sisimu apalah artinya surga Diperlukanmu aku rela mati hari ini Senandungkan lagi nyanyi suci yang membawaku beriringan denganmu Sebab nadamu mampu membeli bahagia Dan kalau hari ini aku menjadi penakut Itu bukan karena aku takut kehilingan dirimu Sebuah kehilangan itu resiko Aku hanya takut tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu Terima kasih Karena telah menuntunku untuk tersenyum ketika beranjak tiba Jika kata saya yang terlalu berlebihan untuk memaparkan apa yang kau rasakan Biarkan aku menjadi seseorang yang menjagamu ketika kau rapuh Dan menarikmu turun ketika kau terlalu angkut Akan tetapi jika kata saya yang tidak berlebihan Maka izinkanlah aku mengucap Aku menyayangimu Tanpa batas waktu Cinta membuatmu bertekuk lutut Jika ia merendahkanmu tinggalkan Jika ia rela bertekuk lutut bersamamu Jangan lepaskan 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 Jangan lepaskan